Shalom, senang bertemu dengan saudara kembali di tempat ini walaupun masih secara online tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan saudara di rumah pada saat ini. Mari sebelum kita mulai, khotbah kita mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapak Surgawi karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang menjaga kami. Kami berterima kasih karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi, Engkau adalah yang peduli, Engkau adalah yang menguatkan, Engkau adalah yang memberikan kepada kami sukacita dan yang sejahtera. Dan berterima kasih karena kami tahu bahwa kami tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak Surgawi dan pada saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan, Bapak Pimpin firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Dan biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami, firman Tuhan itu menyegarkan kehidupan kami dan supaya kami tidak dapat lebih lagi bertumbuh, mencintai dan mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak kan sambut firmanmu, dalam nama Tuhan yang kami sudah berdoa. Amin. Tema kita sepanjang bulan ini adalah calling dan ada satu ayat yang menarik, di Ephesus 2 ayat yang ke-10, ini adalah pembukaan, ini sempat kita bahas kira-kira 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Tapi saya mau ulang sedikit untuk saudara pada saat ini. Ephesus 2 ayat yang ke-10, ini saya ambil dari Bahasa Indonesia sehari-hari, yang mengatakan kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Di situ dikatakan bahwa kita adalah ciptaan Allah, kita adalah ciptaan Allah. Mengapa Tuhan menciptakan kita? Supaya, di situ dikatakan tujuannya, supaya menunjukkan tujuan mengapa Allah menciptakan kita. Tujuannya adalah supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Dan ini adalah yang sangat menarik. Menariknya adalah ayat ini menghubungkan antara penciptaan kita dengan tujuan hidup kita yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Berarti kan begini, Tuhan sudah merencanakan arah mana yang harus kita ambil, dan rencananya di dalam kehidupan kita itu cocok banget buat kita. Mengapa kita ada? Tuhan tahu, dan Tuhan sudah mempersiapkan itu. Jadi kita punya tujuan dan calling kita itu berhubungan langsung dengan tujuannya kita. Di mana ada tujuan hidup, di situ ada calling-nya kita. Dengan demikian bisa dikatakan ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan itu bersifat personel untuk kita. Didesain khusus untuk kita. Dan untuk membahas mengenai masalah calling ini, saya akan memakai kisah panggilan Samuel untuk menjadi kerangka khutbah kita pada pagi hari ini, pada saat ini. Mari kita mulai. Dengan pelajaran yang pertama. Ini panggilan bukan. 1 Samuel 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima mengatakan begini, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ini ayat yang menarik nih. Firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering, tetapi yang uniknya adalah kema suci pada waktu itu masih tetap beroperasional. Ini tanpa firman Tuhan tempat ibadah masih operasional. Ini satu hal yang sebenarnya cukup mengganggu. Bahwa ada sakramen, sakramen ibadah, ada ibadah-ibadah yang dijalankan, tapi tidak ada firman Tuhan. Kering kelihatannya, tidak mengubah hidup. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur dalam baik suci Tuhan tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, Ya Bapak, lalu berharap ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku, tetapi Eli berkata aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ini kisah yang kalau anda kata, saudara, dari sejak sekolah minggu, ini kisah yang biasa banget gitu. Dan ini adalah kisah yang sering banget diulang-ulang pada waktu kita di sekolah minggu, di mana Tuhan memanggil Samuel tiga kali. Dan tiga kali pula ia datang kepada Eli. Ini hal yang sangat menarik, mengapa Samuel bisa datang kepada Imam Eli? Dan pertanyaan Samuel juga pertanyaan yang unik. Mengapa Samuel ketika datang kepada Imam Eli, dia berkata kepada Imam Eli, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Apakah Samuel salah mendengar suara? Apakah dia tidak bisa mengenali suara? Saya yakin kalau satu kali bisa jadi, Samuel salah mendengar suara. Dia sangka itu suara Imam Eli. Tiga kali. Dan pertanyaannya adalah, apakah Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Apakah ini satu kebetulan yang unik? Saya rasa sih enggak. Menurut saya nih, ketika Tuhan memanggil Samuel, Tuhan memakai suara yang persis seperti suaranya Imam Eli. Kalau andai kata Tuhan memakai suara yang berbeda, misalnya nih, dia memakai suara yang agak berat-berat dikit, mungkin ada petir nih, dan bilang bahwa, Samuel, Samuel. Mungkin Samuel ketika datang kepada Imam Eli, pertanyaannya beda. Pertanyaannya kan dia akan ngomong seperti ini kepada Imam Eli. Bapak, Bapak enggak dengar suara yang manggil saya enggak? Saya enggak dengar suara gitu. Bapak enggak dengar juga enggak? Pertanyaannya akan modelnya kayak gitu. Tapi, di satu Samuel tiga, dia ngomongnya, apakah Bapak memanggil aku? Tuhan enggak pakai suara yang beda loh. Tuhan pakai suara yang persis seperti Imam Eli. Ini, pelajarannya kan jadi kayak gini. Ketika Tuhan memanggil Samuel, Tuhan memakai sesuatu yang familiar loh dengan Samuel. Tuhan memakai sesuatu yang Samuel itu biasa dengar setiap hari, sesuatu yang, bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang terbiasa, yang biasa dihadapi setiap hari itu suaranya Imam Eli. Dan jangan-jangan begitu juga loh yang terjadi dengan calling-nya kita. Ketika Tuhan memanggil kita, dia memakai suara yang kita kenal. Saya kasih tanda kutip di suara, karena memang enggak harus dengan suara. Saya ulang nih ya, ketika Tuhan memanggil kita, jangan-jangan dia memakai suara yang kita kenal. Sesuatu yang familiar dengan kita. Sesuatu yang kita hadapi, sesuatu yang kita ketemu tiap hari. Sesuatu yang bisa jadi biasa gitu buat kita. Dan bisa jadi saking familiar-nya, kita enggak sadar kalau itu calling. Dan bisa jadi karena saking biasanya, kita enggak tahu bahwa itu sebenarnya panggilan. dan persis seperti Samuel tidak sadar kalau itu suara Tuhan, kalau bukan Imam Eli yang bilang kalau itu Tuhan. Karena suara itu familiar. Kita ambil contoh yang lain nih, Nehemiah misalnya. Ketika Nehemiah, terima calling-nya Nehemiah saatnya 2-4. Inilah momen calling-nya. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis, dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa, dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Dan kita tahu kelanjutan kisahnya. Bagaimana cerita dari Hanani ini, mengubah kehidupan Nehemiah, membuat dia sadar akan sesuatu, dan itu, mengubah jalan kehidupannya, dan pada akhirnya, dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan, untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi kan ini enggak kelihatan kayak panggilan, yang buat beberapa orang, panggilan itu harus sesuatu yang kelihatan itu spektakuler. Tapi di sini enggak ada sesuatu hal yang sifatnya supranatural. Enggak ada suara yang audible, yang kedengaran dari luar, Nehemiah, aku memanggil engkau. Enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada mimpi juga. Enggak ada penglihatan juga, seperti kisah Yesaya, ngelihat malekat yang datang, ngelihat Tuhan, dengan segala bala tentaranya. Enggak ada tuh. Enggak ada penglihatan, dan enggak ada suatu hal yang wah. Yang ada, cuma teman yang datang curhat. Tapi itu, tapi teman curhat itu, teman cerita itu, sudah cukup membuat hati Nehemiah hancur dan menangis. Jujur, saya ragu nih. Kalau ini masuk TV dan ditanya, apa kamu dipanggil oleh Tuhan? Apakah dia akan mengenali momen ini? Apakah dia akan bilang bahwa, karena memang enggak ada suatu hal yang sepertinya spektakuler gitu, yang terjadi. Momen itu masuk ke dalam menangkian kehidupannya, itu hanya teman yang cerita, tapi itu sudah cukup untuk membuat kehidupannya berubah. Dan seperti inilah jangan-jangan calling. Ada kalanya enggak kerasa seperti calling. enggak ada proses supranatural, tapi yang ada justru momen yang mengubah hati dan hidup. Ada kalanya, oke, ada kalanya mengubah jalur saudara, tapi ada kalanya juga tidak. Tapi setidaknya, itu menyentuh hati, mentransformasi bagaimana cara kita berpikir, membuat kita merenungkan arti hidup, membuat kita menjadi tahu apa yang harus saya lakukan, menjadi tahu apa yang Tuhan ingin itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan enggak harus sesuatu yang spektakuler. Bisa jadi sesuatu hal yang memang familiar, yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nehemiah dihancurkan hatinya oleh Tuhan, tapi lain Nehemiah, lain Daud. Kalau Nehemiah dihancurkan hatinya, Daud malah justru enggak. 1 Salam 17 dan 26, ngomong begini, lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri dekatnya, apa yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemoh dari Israel? Siapakah orang Filistinnya tak bersunat ini, sampai ia berani mencumohkan barisan yang hidup, barisan daripada Allah yang hidup. Dalam kasus Daud, Tuhan pakai cara yang berbeda. Dalam kasus Daud, Tuhan justru membakar amarah Daud. Daud enggak terima, dan itu mengubah arah hidupnya. Peristiwa Daud melawan Goliat, itu adalah momen yang membuat hidup Daud berubah. Dan ini uniknya loh, yang membuat jalan-jalur hidup Daud berubah, justru bukan pelantikannya sebagai raja. justru yang membuat jalur hidup Daud berubah itu adalah ketika Daud melawan Goliat. Setelah pertemuan Daud dengan Goliat, Daud tidak pernah sama lagi. Perhatikan loh kata-katanya. Israel, dia menghina Israel, dia menghina barisan Allah yang hidup. Daud terbiasa mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi doba-dombanya. Sekarang, dengan passion yang sama, dengan semangat yang sama, dengan jiwa melindungi yang sama, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi bangsanya. Lihat, sesuatu yang biasa dilakukan dalam kehidupan dia sehari-hari, tapi sekarang skalanya jadi jauh lebih besar. Dulu doba-dobanya yang dia lindungi, dan dia mempertaruhkan nyawanya. Sekarang dia melindungi bangsanya, dan dia juga sama mempertaruhkan nyawanya. Passion. Dimulai dari sesuatu yang biasa ditemui sehari-hari. Jika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, dia akan menaruh satu atau beberapa hal yang akan menghancurkan hati kita, atau membakar di suatu hati kita, membangkitkan amarah kita. Namun Tuhan akan memakai kita untuk mengubah dunia dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sekarang pertanyaan gini, apa yang membuat saudara terbebak? Oke, gak ada suara yang datang dari surga, gak ada, itu adalah yang supernatural yang mungkin terjadi dalam kehidupan saudara, gak ada mimpi, gak ada penglihatan, tetapi apa yang membuat saudara menangis, dan apa yang membuat saudara gak terima? Apa yang membuat saudara terbebak? Keluarga? Jangan-jangan memang keluarga itu calling saudara. Saudara rindu untuk melihat, mungkin bisa jadi ada anggota keluarga yang boleh diselamatkan, ya oke, itu jangan-jangan itu calling saudara. Apakah saudara rindu untuk melihat sesuatu hal berubah? Ya itu calling saudara. Suatu hal yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan bisa memakai itu. Ministry begins with a burden. Apa yang saudara terbeban dalam kehidupan saudara? Apa yang membuat saudara menangis, dan apa yang membuat saudara tidak terima? Yang kedua, pakai saya Tuhan. Pada poin yang pertama, pada pelajaran yang pertama, kita sudah melihat bahwa panggilan itu bisa jadi masuk ke dalam kehidupan kita, dan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga terjadi ketika Tuhan memanggil para murid-muridnya. Matius 4, etapa 18 sampai tanggal 22, mengatakan begini, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusul danunggeri Lea, ia melihat dua orang bersaudara, itu Simon Yesus, Petrus dan anda saudaranya. Mereka sedang menerbarkan jalan di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, Yaakobus anak Zebedeus, Yohana saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus manggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu, serta ayahnya lalu mengikuti dia. Lalu dia ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dia memakai istilah yang menarik. Mari ikutlah aku, mereka adalah penjala ikan. Mari ikutlah aku, dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Sama-sama penjala. Tapi sekarang skupnya jadi lebih besar. Yang tadinya menjala ikan, tapi sekarang jadi menjala manusia. Yang Tuhan maksud begini, panggilan Tuhan itu tidak akan pernah melenceng dari siapa kita. Panggilan Tuhan tidak akan pernah melenceng dari apa yang dia sediakan dalam kehidupan kita. Dia ciptakan kita menjadi seperti apa, dan panggilan itu tidak akan melenceng dari itu. Ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, mereka sudah punya etos kerja sebagai seorang penjala ikan. Mereka bangun pagi-pagi, mungkin mereka siapin jalanya, mereka punya target, dan etos kerja ini bisa dipakai ketika, sama, ketika mereka melakukan menjala manusia, tanda kutipnya. Jadi panggilan Tuhan itu tidak akan melenceng dari siapa kita. Kembali lagi ke ayat pokok kita yang dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan membentuk kita punya tujuan tertentu, supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Dan itu bukan hal yang burku, hal-hal yang baik. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, maka Dia akan memperlakapi kita untuk dapat melakukan panggilan itu, untuk dapat menggenapi panggilan itu. Oleh karena itu gini, kenali loh siapa diri kita, kenali siapa saudara, kenali apa yang saudara punya, kenali keahlian apa yang saudara bisa, dan panggilan tidak akan melenceng dari situ. Saudara tahu panggilan saudara, ketika saudara kenal siapa saudara, dan panggilan tidak akan melenceng jauh dari situ. Sampai sini, tapi sampai sini, saya mau kasih batasan dari apa yang kita sebut sebagai calling. Dan ini ada kisah-kisah yang menarik lagi, kisah tentang Daud lagi, itu terjadi di 1 Tawarif 22, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, 1 Tawarif 22, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, mengatakan begini, ini terjadi, kisah ini terjadi di akhir dari masa hidupnya Daud, 1 Tawarif 22, ayat 6 sampai 8, kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendidikan rumah bagi Tuhan ala Israel. Nah perhatikan ayat ini, kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud, aku sendiri bermaksud, Daud pengen sebenarnya, hendak mendidikan rumah bagi nama Tuhan ala ku. Dia punya keinginan loh, dia punya passion, aku hendak mendidikan rumah bagi nama Tuhan ala ku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar, engkau tidak akan mendidikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Lihat, Daud punya motivasi tulus, dan dia ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi jawaban Tuhan adalah tidak. Di sini kan kita bisa belajar sesuatu loh ya. Pelajarannya adalah, tidak semua keinginan, tidak semua hasrat, tidak semua kehendak, tidak semua passion, itu calling-nya kita. Ada memang yang panggilan, tapi ada yang bukan. Dan ini yang harus diuji, ini yang harus ditanya kepada Tuhan. Jawaban Tuhan di ayat yang ke-9, di ayat yang tadi mengatakan bahwa, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, telah kau lakukan peperangan yang besar. Ini saya percaya bukan hanya ngomongin soal kekudusan, tetapi saya percaya Tuhan juga lagi ngomongin soal calling, Tuhan lagi ngomongin soal panggilan Daud. Daud dipanggil untuk jadi warrior, Daud dipanggil untuk menjadi penjaga keamanan dari musuh-musuh Israel. Ini adalah waktunya untuk itu. Waktunya bagi Israel untuk memulihkan keamanan mereka, untuk membuat Israel itu menjadi bangsa yang damai, dan itu adalah panggilan Daud, itu adalah panggilan utamanya. Membangun baik Allah bukan panggilan utamanya. Kalau anda kata Daud membangun baik Allah pada masa itu, ketika keamanan belum terjamin dengan baik, membangun baik Allah itu proyek besar yang kita waktu. Konsentrasi sumber daya seluruh bangsa akan tercurah ke situ, padahal masih ada bahaya di sekitar kehidupan orang Israel, masih ada musuh-musuh yang mengintai. Membangun baik Allah di masa Daud justru akan memencah konsentrasi dari panggilan Daud. Panggilan utamanya adalah untuk menjadi warrior, dia menjaga keamanan dari bangsa Israel. Tuhan ingin Daud fokus terhadap panggilannya. Panggilan Daud bukan membangun baik Tuhan. Panggilan Daud adalah untuk menjadi penjaga keamanan bagi bangsa Israel, karena musuh-musuh masih banyak pada saat itu. Lain halnya dengan Salomo. Salomo punya calling untuk membangun baik Allah. Itu adalah calling-nya dia. Tapi untuk membangun baik Allah, syaratnya adalah keamanan dari seluruh negeri. Dan saudara lihat, ketika saudara masuk ke dalam kisah Raja-Raja, selama masanya Salomo, itu adalah masa yang damai. Kenapa? Karena keamanan telah diselesaikan di masa sebelumnya. Keinginan Daud mendahului masanya. Oleh karena gini, gak semua pintu terbuka harus dimasuki, dan gak semua keinginan itu berarti calling. Oleh karena itu gini, apakah kita memiliki kebesaran hati untuk membantu orang lain memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya yang kelihatannya lebih fenomenal daripada panggilannya kita. Dan jangan-jangan ini memang kita punya keinginan ke situ juga. Ketika Daud ingin membangun baik Allah, dan ketika dia tahu bahwa panggilan itu adalah panggilan anaknya Salomo, bukan panggilannya dia, dia punya kebesaran hati loh. Dia punya kebesaran hati untuk ini it's your calling, bukan panggilan saya, tapi itu panggilanmu. Dan dia punya kebesaran hati untuk membantu Salomo untuk memenuhi panggilannya. Yang sebenarnya dia pengen juga. Tapi dia tahu bahwa Tuhan gak nyuruh dia ke situ. Dia tahu dia bisa. Tapi Tuhan gak nyuruh dia ke situ. Itu akan memecah konsentrasi panggilan utamanya dia. Tapi dia tetap membantu Salomo mengumpulkan bahan-bahan untuk pembangunan baik Allah yang akan dikerjakan oleh Salomo. Dia membantu mendesain baik Allah yang dikerjakan oleh Salomo. Pertanyaan gini, apakah kita memiliki kebesaran hati yang sama untuk membantu orang lain memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya? Dan satu hal juga yang kita pelajari dari kisah Daud adalah gini, kita harus membantu generasi berikutnya melakukan perbuatan yang lebih hebat dari generasinya kita. Generasi berikutnya setelah kita membangun dari fondasi yang kita letakkan sekarang. Daud men-share visinya, Daud men-share mimpinya kepada Salomo mempersiapkan alatnya, tukang-tukangnya, desainnya, karena dia ingin Salomo mampu melakukan sesuatu yang dia tidak bisa lakukan di generasinya. Keberhasilan generasi selanjutnya dimulai dari generasinya kita. Jadi ini pelajaran yang dapat kita terima dari Daud. Oleh karena itu gini, batasannya adalah bisa jadi kita punya beberapa hasrat, tapi tanya kepada Tuhan apa yang sebenarnya menjadi calling-nya kita supaya kita tidak terdistract dari panggilan utamanya kita. Dan apakah kita rela untuk membantu orang lain untuk memenuhi juga panggilan mereka di dalam kehidupannya. Yang terakhir, saudara, berbicara lah Tuhan. Ini adalah yang ketiga. 1 Samuel 3 ayat 8 sampai ayatnya yang 10. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan lah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakan berbicara lah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil. Seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, Perbicara lah sebab hambamu ini mendengar. Lihat kerelan hati Samuel ketika Samuel tahu bahwa ini ada calling-nya. Oke Tuhan, oke apa yang engkau mau? Dan ini pertanyaan yang menarik ketika, apabila kita berdoa, tadi kan dibilang bahwa, Oke Tuhan yang mana yang calling-nya saya, saya tahu nih, apa yang engkau tahu dalam kehidupan saya. Bagaimana kalau anda kata Tuhan minta itu, sepertinya mustahil bisa dikerjakan. Terlalu besar buat kita. Dan ada pelajaran menarik yang diambil dari Lukas 1, 13 dan 18 ini adalah Peristua ketika malekat datang kepada Zakaria. Tapi malekat itu berkata kepadanya, Jangan takut dari Zakaria sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan malekat seorang anak laki-laki bagimu. Dan harus engkau menamai dia Yohanes. Lalu kata Zakaria kepada malekat itu, Ini menarik nih. Karena Zakaria ketika tahu, apa yang Tuhan mau, supaya dia kerjakan di dalam kehidupannya. Calling-nya adalah menjadi orang tua dari seorang yang bernama Yohanes, yang mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Lalu kata Zakaria kepada malekat itu, bagaimana saya tahu bahwa hal itu akan terjadi. Sebab saya sudah tua, dan istri sudah lanjut umurnya. Dia ragu karena dia merasa bahwa ini tidak mungkin terjadi. Ada misi yang Tuhan mulai dari jawaban atas sebuah doa. Ini kan doa Zakaria dan Elizabeth. Mereka pasangannya tidak punya anak. Mereka berdoa. Tapi Tuhan tidak menjawab doa mereka, dan makin lama, makin lama, makin lama, mereka merasa bahwa mereka mulai berdamai dengan diri mereka sendiri. Dan mereka merasa bahwa, ah ini tidak bakal jadi kejataan, dan tidak bakal kejadian. Lalu mereka sudah stop, oke sampai di situ saja. Lalu tiba-tiba Tuhan datang kepada mereka dan mengatakan bahwa doamu sudah dikabulkan. Tapi ini uniknya, uniknya adalah ketika mereka mendengar, ketika Zakaria tahu bahwa doa yang dulu dia sampaikan kepada Tuhan akan dijawab, akan digenapi. Dan itu menjadi bagian justru. Dari apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan mereka, bagian dari misi yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan mereka, Zakaria justru nanya sama Tuhan, bagaimana mungkin bisa. Dan ini pelajarannya. Jangan izinkan keadaan kita yang ada di sekitar kita, yang terlihat oleh mata kita, menyusutkan imannya kita. Jangan izinkan apa yang sedang saudara alami, membuat saudara mempertanyakan Tuhan, ketika Tuhan ingin memberkati saudara. Jangan izinkan keadaan kita, apapun yang kita alami, sebesar apapun itu, membuat kita meragukan dan mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan bisa atau tidak. Jangan salah loh, Tuhan tahu apa yang kita harapkan. Tuhan tahu apa yang paling dinginkan oleh hati kita dan Tuhan ngerti. Kita bisa lupa, tapi Tuhan gak pernah lupa. Yang menjadi masalahnya, apakah kita ngomong sama Tuhan, persis seperti yang Zakaria bilang. Bagaimana ini bisa terjadi Tuhan? Yang ngomong Tuhan loh, tapi ini ditanya. Tapi, kita mempertanyakan Tuhan justru. Ketika Tuhan datang, dan Tuhan memberikan saudara calling dalam kehidupan saudara, memberikan kepada saudara misi, percayalah bahwa itu bisa digenapi. Terakhir saudara, ada pertanyaan yang unik di situ, dia dikatakan, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan. Lihat, ada dua kata yang dipakai, sebab doamu telah dikabulkan, itu pasten, doamu telah dikabulkan. Lalu, disambung dengan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan. Ini future. Menurut saya, ini suatu hal yang luar biasa. Karena ketika mereka berdoa, keputusan telah dibuat di sorga, untuk mengenapi doa mereka. Tapi, pelaksanaannya, nunggu waktunya. Tuhan. Apakah saudara memiliki, apakah saudara berdoa sekarang? Apakah saudara punya keinginan dalam kehidupan saudara? Jangan salah loh, bisa jadi Tuhan sudah memutuskan di sorga, bahwa dia akan mengenapi apa yang saudara mau. Bahwa dia akan memberikan apa yang saudara minta. Tetapi waktunya, waktunya, mesti nunggu waktunya dia. Pelaksanaannya, mesti nunggu waktunya sorga. Cara Tuhan ngasih itu, bisa lewat cara yang tidak terduga, dan di waktu yang tidak terduga. Tapi percayalah bahwa itu adalah saat yang terbaik, dan itu adalah momennya yang terbaik, itu adalah momennya Tuhan. Tepat, sesuai dengan waktunya. Bukan momennya kita, dan bukan hitung-hitungannya kita. Sekali lagi saudara, rendungan firman Tuhan pada saat ini adalah, apa yang membuat saudara terbebar? Dan apakah keadaan saudara membuat, saudara mempertanyakan Tuhan, dan bilang bahwa, ah kayaknya tidak mungkin. Ah kayaknya tidak bisa. Nah, pada saat ini mari, tutup mata saudara, dan mari kita merenungkan sama-sama, firman Tuhan pada, hari ini, pada saat ini, dan sekali lagi, tanya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara di tempat ini, dimanapun saudara ada, lalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau mau terjadi dalam kehidupanku? Apa yang kau mau? Beban apa yang kau tahu dalam hidupku? Apabila saudara tahu, beban apa yang sekarang ini, saudara punya dalam hati saudara, bilang sama Tuhan, Tuhan sekarang aku tahu, aku ngerti, walaupun itu, gak bukan suatu yang kelihatannya seperti spektakuler, gak ada mimpi, gak ada suara Tuhan, gak ada penglihatan, tapi aku tahu loh, tapi aku tahu ini yang membuat hatiku hancur, dan apa yang membuat saudara-saudara hancur dalam kehidupan saudara? Apa yang membuat saudara sepertinya terbeban? apa yang membuat saudara-saudara menangis ketika saudara membuat hal itu? Jangan-jangan itu calling-nya saudara, tapi kalau dikata saudara ngerasa pada saat ini juga bahwa Tuhan kayaknya gak mungkin nih, kayaknya gak bisa loh Tuhan, kayaknya berat ya, kayaknya hati ini mah udah kapalan nih, kalau dikata saudara, memiliki calling untuk membuat seseorang berubah dalam kehidupan mereka, kayaknya gak bisa, kayaknya udah terlalu berat, sistemnya kayaknya udah gak mungkin bisa diubah lagi, kayaknya hatinya, kayaknya banyak hal mungkin yang menganggap saudara yang bisa jadi, saudara bilang kepada Tuhan, Tuhan kayaknya gak mungkin, gak bisa, oke saya punya beban di situ, tapi kayaknya gak bisa loh Tuhan, kalau bisa jadi saudara juga mempertanyakan diri saudara sendiri, oke Tuhan saya punya, oke Tuhan saya tahu, ini yang membuat saya menangis tuh, saya tahu Tuhan ini yang, ini yang aduh, tapi saudara ngomong kepada diri saudara sendiri Tuhan, tapi kayaknya kemampuan saya gak bisa, Tuhan kayaknya, saya gak mampu, saya gak punya kahlian, saya gak punya tenaga, saya gak punya, saudara, ketika saudara bilang, ketika Tuhan bilang, ketika Tuhan memberikan sesuatu ke dalam kehidupan kita, percayalah bahwa dia juga memberikan karunia, dia akan memberikan talenta, dia akan memberikan semua hal, supaya kita bisa mengenapi panggilan kita di dalam kehidupannya kita, karena Tuhan ingin, supaya tujuan hidup kita terpenuhi, ingat mengapa dia menciptakan kita, dia menciptakan kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik, karena itu pada saat ini berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan bilang sama Tuhan, Tuhan, pada saat ini, aku berdoa menyerahkan hatiku, menyerahkan hidupku ke dalam tanganmu, aku rini untuk mengenapi, apa yang kau inginkan terjadi di dalam hidupku, mari kita berdoa sama-sama, Bapak Surgawi, pada saat ini, engkau lihat, umatmu di rumah mereka masing-masing, yang sedang menyaksikan, sedang berdoa bersama-sama pada saat ini, Bapak Surgawi, pada saat ini kami berdoa, Bapak kami tahu bahwa Engkau adalah mengasih dan mencintai kami, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami tahu Engkau punya calling dalam kehidupan kami masing-masing, karena itu kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu, kami akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami, bagi banyak mungkin di antara kami, bagi beberapa di antara kami, mungkin menganggap bahwa panggilan kami itu terlalu berat dan sukar, tapi pada saat ini, Bapak Surgawi kami menyerahkan hati kami, iman kami kepadamu, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan yang luar biasa dalam kehidupan kami, kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, kami akan mengenapi panggilan kami, kami akan mengenapi tujuan kehidupan kami yang telah kau taruh dalam kehidupan kami, kami akan melakukan hal-hal yang baik, kami akan melakukan hal-hal yang luar biasa, karena kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan saudara apabila ada di antara saudara yang pada saat ini, belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara dan pada saat ini sudah mengambil keputusan saya ingin percaya kepada Yesus Kristus yang telah memanggil saya yang telah menetapkan saya untuk melakukan hal-hal yang baik apabila pada saat ini saudari untuk datang kepada Tuhan angkat tangan saudara berdoa ikuti kata-kata saya berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau telah menjadi Juru Selamat di dalam kehidupan saya bersyukur karena Engkau telah menebus dosa saya bersyukur karena aku tahu Engkau mengasihi aku terima kasih Tuhan pada saat ini aku percaya Engkau Juru Selamat di kehidupanku dan aku rindu berjalan bersama-sama dengan Engkau terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus dan saudara mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan saudara-saudara aku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima berkat berdasar daripada Allah Bapak kasih sayang daripada Tuhan Yesus serta penyertaan roh kudus mulai dari saat ini sampai kepada Maranata Tuhan Yesus datangnya kedua kali terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau Tuhan menyinari Engkau wajah dan memberi pada Engkau kasih karunia dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada Engkau damai sejahtera amin Tuhan Yesus memberkati saudara terima kasih Tuhan Yesus